Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8 Mari kita lanjutkan materi pelajaran IPS kita kali ini Dengan mengambil tema Bentuk-bentuk kerjasama A Negara ASEAN Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walaitiyat Diberkahi dan diberi kemudahan Pada pelajaran yang telah lalu Kisah sudah mempelajari tentang Interaksi antar negara ASEAN Dimana disana dibahas tentang faktor pendorong Dan faktor penghambat Terbentuknya kerjasama ASEAN Mari kita masuk pada tujuan pembelajaran Tujuan pembelajarannya ada tiga ya Yang pertama Memberikan contoh bentuk kerjasama Dalam bidang sosial dan budaya Yang kedua Yang kedua memberikan contoh bentuk kerjasama Bidang politik dan keamanan Ketiga memberikan contoh bentuk kerjasama Bidang pendidikan Mari kita masuk pada kegiatan inti Nah bentuk-bentuk kerjasama Antar negara ASEAN Meliputi bidang sosial dan budaya Politik dan keamanan Juga meliputi bidang pendidikan Interaksi dan kerjasama Antar negara-negara ASEAN Semakin berkembang Seiring munculnya berbagai kebutuhan Setiap negara anggota Organisasi internasional seperti ASEAN Dibentuk dengan tujuan Meminimalisasi masalah yang timbul Dari adanya interaksi antar negara Dalam berbagai bidang Nah mari kita bahas satu-satu Bentuk kerjasama Bentuk kerjasama yang diadakan di kawasan ASEAN Yang pertama adalah Kerjasama di ASEAN bidang sosial dan budaya Nah bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya ini Mempunyai tujuan Apa tujuannya? Nah tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya Antar negara ASEAN yaitu Agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama Nah kerjasama bidang sosial dan budaya ini Dilaksanakan oleh suatu komite Atau oleh suatu badan Yang disebut dengan COSD Yang kira-kira kepanjangan dari Komite on Social Development Lalu contoh bentuk kerjasamanya Ya dalam bidang sosial dan budaya Pertama Bidang pembangunan sosial Menekankan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah Kemudian adanya perluasan kesempatan kerja Kemudian pembayaran upah yang wajar Misalnya di negara Indonesia Bayar upah terendahnya Di negara Di suatu provinsi misalnya sudah menyatakan Rp2.600.000 Kemudian di ibu kota sudah Rp3.200.000 Nah nanti negara-negara ASEAN Yang masih berkembang Atau masih terbelakang Mereka itu mengejar target Supaya apa? Supaya mereka itu mempunyai Kemajuan Dalam bentuk kerjasama Sehingga dalam nanti kerjasamanya itu Kesejahteraan antar negara-negara anggota ASEAN itu Tidak banyak yang tertinggal Tetapi saling membantu Nah demikian Jadi meningkatkan Kesejahteraan Kemudian golongan berpendapat rendah itu Jadi perhatian Dengan diberikan perluasan kesempatan kerja Dan lain sebagainya Kemudian yang kedua Membantu kaum wanita dan pemuda Dalam usaha-usaha pembangunan Nah nanti kaum wanita juga Diberikan kesempatan untuk memenuhi Pekerjaan-perkerjaan tertentu Sehingga apa? Sehingga menghasilkan Sehingga memiliki penghasilan Begitu juga dengan pemuda Apalagi pemuda merupakan tanggung jawab Yang memiliki tanggung jawab besar Terhadap dirinya, keluarganya Atau terhadap bangsa dan negara Yang ketiga Menanggulangi masalah-masalah Perkembangan penduduk Dengan bekerjasama Dengan badan-badan internasional Yang bersangkutan Misalnya apabila ada bencana alam Nah Kemudian dalam bencana alam UNHCR nanti membantu Dalam bidang pendidikan Bidang PBB Lembaga PBB-nya UNESCO saling membantu Nah kemudian Yang berikutnya adalah Pengembangan sumber daya manusia Yang berikutnya adalah Nomor lima Peningkatan kesejahteraan Nomor enam Program peningkatan kesehatan Nah Memperhatikan makanan dan obat-obatan Makanan yang bergiji Kemudian apabila sakit Obat-obatan sudah tersedia Sehingga Nah sumber daya manusianya Itu tetap sehat Jadi adanya peningkatan kesehatan Yang berikutnya adalah Pertukaran budaya dan seni Juga festival film ASEAN Saling tukar menukar ya Misalnya film Indonesia Ditonton oleh masyarakat Malaysia Begitu juga Masyarakat Indonesia menonton Film dari negara Malaysia Atau dibandingkan Antara Ada Festival film ASEAN Jadi tiap-tiap negara itu Mengirimkan film terbaiknya Ke festival film ASEAN Nanti yang jadi juaranya mana Kategorinya apa Yang berikutnya adalah Adanya penanda tanganan Kesepakatan bersama Di bidang pariwisata ASEAN Atau yang disebut dengan ATA ASEAN Tourism Agreement Atau ATA Nah ini memungkinkan bahwa Diberikan Akses kemudahan Antara negara ASEAN Untuk saling berkunjung Untuk melakukan wisata Dari Indonesia ke Singapura Dari Singapura ke Malaysia Dari Malaysia ke Indonesia Jadi diberikan kemudahan Kemudian yang terakhir yaitu Penyelenggarakan Pesta olahraga Dua tahun sekali Yang disebut dengan Si GIM Jadi kita melakukan Pertandingan olahraga Antara negara-negara ASEAN Yang dilakukan Kurang lebih sebanyak Dua tahun sekali Apabila tidak mengalami Hal-hal yang Menghambat Kegiatan tersebut Atau diadakannya Si GIM Nah itu adalah Kerjasama di bidang Di bidang Sosial dan Kebudayaan Kemudian yang berikutnya Adalah nomor dua Bentuk kerjasama Bidang politik Dan keamanan Apa tujuannya Nah tujuannya adalah Untuk menciptakan Keamanan Stabilitas Dan perdamaian Di negara-negara ASEAN Kerjasama di bidang Politik ini Menciptakan ASEAN Regional Forum Atau yang disingkat dengan ARP Untuk apa? Nah untuk membahas Kasus-kasus terkini Yang menjadi Perhatian ASEAN Contoh Kerjasama di bidang Politik dan keamanan Adalah Pertama Traktat Bantuan Hukum Timbal balik Di bidang Bidana Kemudian yang kedua Diadakannya Konpensi ASEAN Tentang Pemberantasan Terorisme Yang ketiga Mengadakan Pertemuan Para Menteri Pertahanan Yang bertujuan Mempromosikan Perdamaian Dan Stabilitas Kawasan Melalui Dialog Serta Kerjasama Di bidang Pertahanan Dan Keamanan Kemudian Yang keempat Melakukan Penyelesaian Sengketa Antara Laut Cina Selatan Karena kita Berbatasan Dengan Laut Cina Selatan Kawasan ASEAN Kemudian Yang berikutnya Adalah Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara Yang mencakup Pemberantasan Terorisme Perdagangan Obat Terlarang Pencucian Uang Penyelundupan Dan Perdagangan Senjata Kemudian Persenjataan Ringan Perdagangan Manusia Kemudian Bajak Laut Kejahatan Internet Dan Kejahatan Ekonomi Internasional Yang terakhir Mengadakan Kerjasama Di bidang Hukum Kemudian Bidang Migrasi Dan Kekonsuleran Serta Kelembagaan Antar Parlemen Nah itu Adalah Beberapa Contoh Kerjasama Dalam Bidang Politik Dan Keamanan Yang terakhir Kerjasama Di bidang Pendidikan Nah Jadi Negara-negara ASEAN Terus Melakukan Kerjasama Di bidang Pendidikan Baik Secara Bilateral Maupun Secara Multilateral Apa Tujuannya Nah Tujuannya Adalah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Asia Tenggara Dan Meningkatnya Daya Saing Internasional Jadi Penduduk Asia Tenggara Itu Supaya Pintar-pintar Tidak ada Yang Buta Huruf Kawasan ASEAN Ini Kemudian Nanti Bersaing Dengan Dunia Internasional Dengan Dunia Yang Sudah Maju Nah Sekarang Apa Contohnya Contoh Bentuk Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Yang Pertama Adalah Dibentuknya ACT Yaitu ASEAN Council Of Teacher Convention Dimana Diadakannya Di Daerah Sanur Sanur Itu Adalah Denpasar Bali Pada Tanggal 8 Desember 2012 2012 Dengan tema ASEAN Community 2015 Jadi dirumuskannya Tahun 2012 Kemudian Untuk Nah pada waktu ini Dirumuskan Untuk Tahun 2015 Kemudian Yang berikutnya Adalah Teacher Professionalism For 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 Quality Education And Humanity Pada Pertemuan Ini Hadir Organisasi Guru Dari Indonesia Brunei Malaysia Filipina Singapura Thailand Vietnam Ditambah Negara Luar Satu Yaitu Korea Selatan Mungkin Sebagai Bintang Tamu Yang berikutnya Adalah Adanya Penawaran Beasiswa Pendidikan Contoh Singapura Memberikan Beasiswa Latihan Tentang Pengelolaan Jasa Pelabuhan Udara Karena Ingat Singapura Merupakan Tempat Translite Transito Jalur Perdagangan Mereka Memberikan Keleluasan Gratis Untuk Para Mahasiswa Para Pelajar Untuk Diberikan Pendidikan Lahit Tentang Jasa Pelabuhan Udara Kemudian Indonesia Misalnya Memberikan Beasiswa Pendidikan Bidang Kedokteran Bahasa Dan Seni Kepada Pelajar Negara ASEAN Dan Kawasan ASEAN Yang Masih Mengalami Yang Masih Negara Berkembang Nah Itu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Negara Negara ASEAN Memanfaatkan Beasiswa Untuk Belajar Di Berbagai Universitas Di Negara Negara ASEAN Dan Jepang Atas Biaya Yang Diberikan Oleh ASEAN Jepan Scholarship Fund Atau Dana Beasiswa ASEAN Jepang Maksudnya Negara Negara ASEAN Ini Diberikan Beasiswa Oleh Negara Jepang Untuk Belajar Karena Jepang Sudah Sedikit Maju Dari Negara ASEAN Jadi Nah Diterima Oleh Anggota Negara ASEAN Belajar Ke Negara Jepang Dari Singapura Belajar Ke Negara Jepang Dari Indonesia Belajar Ke Negara Jepang Nah Itu Berarti Ada Penawaran Dari Negara Donatur Donaturnya Di Luar Kawasan ASEAN Contohnya Adalah Jepang Jadi Memanfaatkan Beasiswa Untuk Belajar Di Berbagai Universitas Di Negara Negara ASEAN Dan Jepang Diberikan Kemudahan Kemudian Yang Terakhir Contoh Kerjasama Di Bidang Pendidikan Adalah Diadakannya Olimpiade Di Bidang Pendidikan Nah Olimpiade Di Bidang Pendidikan Ini Pernah Dilaksanakan Tahun 2015 Yaitu Yang Diselenggarakan Oleh Pertamina Sebagai Penyelenggara OSN OSN Itu Apa Olimpiade Sains Nasional Tahun 2015 Jadi Anggota-anggotanya Mengirimkan Para pelajar Dari Seluruh Negara ASEAN Untuk Mengikuti Lomba Yang Diselenggarakan Oleh Pertamina Pada Tahun 2015 Nah Itulah Materi Yang Dapat Ibu Sampaikan Kita Masuk Pada Sesi Evaluasi Evaluasi Tidak Jauh Dari Tujuan Pembelajaran Tujuan Pelajaran Yang Pertama Jadi Pertanyaan Yang Pertama Di Oke Yang Pertama Nomor Satu Berikan Contoh Bentuk Kerjasama Bidang Sosial Dan Budaya Dua Berikan Contoh Bentuk Kerjasama Bidang Politik Dan Keamanan Tiga Berikan Contoh Bentuk Kerjasama Bidang Pendidikan Nah Itu Materi Yang Dapat Ibu Sampaikan Untuk Materi Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Pengaruh Perubahan Ruang Dan Interaksi Antar Ruang Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Di ASEAN Demikian Materi Yang Dapat Ibu Sampaikan Semoga Bermanfaat Wawasan Dan Pengetahuan Kalian Semoga Semakin Bertambah Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh